Pengendara Moge yang menyerempet santri di Ciamis hingga mengalami muntah darah kini telah dijadikan sebagai tersangka. Pelaku sebelumnya memilih meninggalkan korban karena tak menyadari santri tersebut terserempet motornya dan mengalami luka parah. Lantaran video korban yang mengalami luka viral di media sosial, pelaku baru menyerahkan diri ke polisi. Delantas Polda Jabar Kombespo Wibowo mengungkapkan saat kejadian pelaku T berusia 55 tahun tak menyadari sudah menyerempet korban. Hal ini pun yang membuatnya melanjutkan perjalanan dan tak menolong korban. Barulah setelah mengetahui kabar kondisi korban yang cukup parah, T kemudian menyerahkan diri ke polisi pada minggu 28 Mei 2023. Ada pun korban adalah santri ponpest Miftahul Huda Al-Abidin bernama Yayat Riyadul Hidayat berusia 22 tahun. Yayat terpental sejauh 10 meter saat kejadian hingga mengalami luka di kepala, tangan, dan kaki. Tak hanya itu, korban juga mengalami muntah darah dan dilarikan ke rumah sakit. Video pasca kecelakaan kemudian tersebar di media sosial. Polisi mengatakan pelaku tidak tergabung dalam komunitas manapun dan hanya bertindak sebagai simpatisan tanpa undangan dalam acara Wing Day. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.